Jalan di dusun Merico Desa Tanjung Rejo, Tongas Kabupaten Probolinggo, terendam banjir setinggi lutut orang dewasa setelah hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Probolinggo pada Senin 17 Januari 2022. Pantauan di lokasi, puluhan warga terpaksa harus mendorong motornya karena mogok di tengah jalan. Selain itu, air juga terpantau telah masuk ke beberapa rumah warga. Perangkat Desa Tanjung Rejo, Buradianto mengatakan, hujan deras mulai turun sekitar pukul 15.30 waktu setempat. Menurutnya, banjir kali ini jadi yang terparah. Sebab, tinggi air mencapai 70 cm atau selutut orang dewasa. Sementara, ada tiga RT yang terdampak banjir di dusun Merico. Yakni RT 12, RT 13, dan RT 14. Setiap tahun dusun Merico memang langganan banjir, utamanya pada musim penghujan. Petugas tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Probolinggo, Royce Romley menyebut, pihaknya menerima laporan banjir dari warga dusun Merico sekitar pukul 16.00 waktu setempat. Usai mendapat laporan warga, personel BPBD Kabupaten Probolinggo langsung meninjau lokasi. Terima kasih. Terima kasih. Ada pengaruhnya nggak dengan tertambah yang melintasi? Perintasan jalanan desa ini, Pak? Ya, pengaruhnya ada ada, soalnya cari tanggul. Cari tanggul, iya. Itu perlu penurukan, Pak Pak. Penurukan tanah, iya. Perlu dibikin tanggul, iya. Penurukan tanah, Pak. Karena kan sudah dangkal, lah. Sungai sudah dangkal. Namanya sungai apa, Pak? Sungai Merico. Merico. Iya. Berapa desa yang terdampak? Yang terdampak satu desa, desa Tanjung Merico. Pak, ini melibatkan berapa dusun, Pak? Tadi saya lihat satu dusun Merico. Dusun Merico, ya, Pak. Bapak, ini penghubung jalan desa atau gimana, Pak? Iya, penghubung jalan desa mulai dari Tanjung Merico, terus ke Pangatan, sampai Tenggul sini, Tenggulung, Pak. Pak, dengan kejadian seperti ini, tidak bisa melintas ya kendaraan, banyak yang macet tadi, Pak, ya? Iya, betul. Terutama rutampak, tadi tidak bisa jalan. Memang harus hati-hati, terutama rutadu, maksudnya tadi macet di tengah jalan, ini tidak macet. Bapak, mungkin langkah-langkah BPPD sendiri juga, Pak? Bapak, dengan banyak perlindungan. Maka, mungkin nanti bisa saya sampaikan ke pimpinan, karena ini tadi saya cek di lapangan, ternyata COVID-19 airnya besar, sehingga bau luk. Bapak, nama lengkap? Iya. Nama lengkap? Nama lengkap saya Royce Woldi. Sebagai? Sebagai TSC. Siap, terima kasih, Pak. Oke, selamat. Sadar akan bahaya, keduanya lalu berlari untuk menyelamatkan diri. Sementara, rekannya yang tak melihat dan berbalik badan, tidak sadar akan bahaya.